Halo semuanya, sawadikirap, selamat datang di segmen Analisa dan di video kali ini yang akan aku bahas adalah kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 dimana korbannya adalah Ibu Tuti dan juga Amel ya dan hari ini yang akan aku update adalah mengenai keterangan terbaru dari Pak Yosep di channel Coins 1077 ada sebuah sanggahan yang menurut aku menarik untuk dibahas karena sampai saat ini sudah hampir 8 bulan tim penyidik dari Polda Jabar, yang dari awal dari Polres, dari Polsek, Polres sampai ke Polda bahkan dibantu dengan Mabes Polri pun tapi sampai sekarang masih belum ada final decision siapakah pelakunya dengan data terakhir adalah mengenai sketsa yang sudah disebar di akhir tahun 2021 lalu oke kita akan coba bahas langsung aja yang pertama ini adalah 2 keterangan yang sangat menarik 48 jam pertama dari terjadinya kasus ini yang disampaikan pertama adalah dari wawancara TV One, Ibu Lilis yang kedua adalah dari Pak Yosep yang menjawab cara langsung mengenai isu ini kita dengarkan dulu apa yang disampaikan di TV One berikut ini salah Danu itu sebetulnya Danu itu sebelum ada polisi disuruh Yosep disuruh masuk ke rumah itu oke Bu Lilis mengatakan, kakak dari korban ya ini mengatakan bahwa Danu disuruh masuk ke lokasi TKP sebelum polisi datang oleh Yosep jadi Danu itu disuruh masuk itu sebelum ada polisi itu itu setelah kejadian Bu? iya jam berapa Bu? jam berapa hari apa? ibu masih ingat? ya itu waktu pagi itu hari Rabu itu kan hari Rabu ya pembunuhannya itu baik, kayak hari iya Bu? iya? iya, waktu pagi itu kan gitu iya waktu pagi Rabu itu kan itu tuh jadi Danu itu disuruh ditelepon sama Yosep suruh masuk suruh kesana langsung suruh masuk ke rumah di hari kejadian Yosep telpon Danu untuk masuk ke lokasi TKP ini pernyataan dari ibu Lilis ya semuanya katanya liat perasaan jadi sebelum itu dia yang yurus itu Yosep itu yang yurus ibarat Pak oke berarti itu di tanggal 18 Agustus sekarang kan pembunuhannya itu tanggal 17 malam menuju ke 18 pagi ya itu sudah aku bahas lah di video-video sebelumnya kalian bisa cek untuk kronologi detailnya aku sudah menantikan sebenernya jawaban itu dari lama sekali akhirnya Pak Yosep sekarang baru menyatakan sanggahannya dan juga penjelasannya mengenai isu ini kita coba simak apa yang dikatakan Pak Yosep tidak sama sekali bohong itu dia berbuat bohong sangat bohong besar dusta oke Yosep mengatakan itu bohong dan dusta tapi sebelum kita lanjutkan begini teman-teman apa yang dikatakan ibu Lilis ini kan adalah pernyataan yang menurut aku adalah dia tidak melihat secara langsung tapi dia mendengarkan penjelasan dari seseorang maksudnya gimana kan seperti kalian lihat tadi ibu Lilis mengatakan danu itu ditelepon oleh Yosep sebelum polisi datang untuk masuk ke lokasi kejadian artinya kan bukan bukan ibu Lilis yang melihat secara langsung bisa aja danu yang mengatakan info ini atau orang lain ataupun juga orang lain juga gak tahu siapa tapi pada saat ibu Lilis diwawancara TV One dengan sangat tegas mengatakan hal seperti ini tidak ada keraguan berarti adalah keyakinan 100% tapi sama sekali juga ada Aziz Pradugata bersalah apakah ini hanya asumsi ibu Lilis saja itu bisa ataukah memang itu yang didengarkan ibu Lilis langsung dari danu itu pun juga bisa harusnya data ini sudah ada di tim penyidik polda jabar dan bisa menjadi petunjuk yang sangat jelas apakah hanya sekedar salah ucap ataukah hanya emosi biasa ataukah bisa menjadi petunjuk ini 48 jam pertama setelah kejadian adalah waktu yang sangat krusial oke lanjut lagi setelah Pak Yosef mengatakan bahwa itu semua bohong tidak benar saya tidak pernah menelpon danu lanjut lagi apa yang dikatakan bapak yakin tidak telpon danu Pak tidak sama sekali tidak normal saya ingat oke host dari channel koin1077 apakah yakin bapak tidak menelpon sama sekali yakin tidak menelpon sama sekali tapi dalam dunia hukum keyakinan saja tidak cukup harus dibuktikan dengan hal yang merujuk ke alat bukti apalagi kalau mengenai panggilan telepon yang sangat gampang sekali tidak harus menjadi ahli di bidang telepon ataupun juga IT tinggal di cek saja dari login ataupun juga log callnya dari panggilan teleponnya yang menurut aku data-data ini pun juga sudah didapatkan dari tim penyidik ya apakah benar yang dikatakan Yosef ini dia tidak menelpon danu pagi itu kalau pun benar yang dikatakan Yosef lantas apa yang bisa dijelaskan dari danu berbohong jika seandainya Yosef benar tapi kalau seandainya yang dinyatakan Bu Lilis yang diklaimnya adalah seperti itu berarti Yosef yang bohong kenapa Yosef juga berbohong jika seandainya Lilis adalah yang benar dan jawaban ini semuanya sebenarnya sudah ada di penyidik polda jabar harusnya sudah ada kalau seandainya tidak ada sangat bingung sekali kinerja dari penyidik polda jabar kalau untuk data seperti ini tidak bisa didapatkan karena kan ini kita tahu ya handphone dari semua saksi itu sudah sempat disita dan juga dianalisa dan juga di cek logonnya log callnya semuanya jadi harusnya sudah ada semua oke banyak sih sebenarnya data-data yang bisa menjadi petunjuk dari sini karena dari misalnya isu ini aja kita persepit ngomongin isu ini aja mengenai pernyataan dari kedua orang yang saling berlawanan kan gak mungkin dua-duanya benar kalau Bu Lilis benar berarti Yosef yang salah kalau Yosef salah berarti Bu Lilis yang benar gak mungkin dua-duanya benar gak mungkin dua-duanya salah tapi kalau menurut kalian gak kuatnya ada kemungkinan lainnya ya boleh tuliskan di kolom komentar ini apa menurut pendapat kalian oke lanjut lagi apa yang dikatakan Yosef disini jalan kan kepada jalan kan kepada Danu kepada saudaraku kepada Pak Mon saya yang itu yang malah teman saya gak pernah saya hubungi ada keluarga enggak ada yang saya hubungi karena ada itu Lilis di tayangan TV One oke jadi intinya adalah dari sini Yosef membantah ya ini sudah bisa aku tebak ya setiap saksi pasti akan mengatakan hal seperti itu well mungkin sebenarnya gini teman-teman apapun pendapat yang ada di media sosial sekarang aku melihat kecenderungan untuk kasus ini tuh aku melihat ada sebagian netizen yang kayaknya sudah menutup mata apapun penjelasannya apapun logikanya kalau saya sudah cenderung dengan Danu kalau saya sudah cenderung dengan Yosef dengan Yoris dengan Mimin dengan macem-macem semua saksi mereka sepertinya agak sedikit menutup mata melihat fakta-fakta tersebut makanya kadang perdebatannya sudah gak sehat lagi ya dan semakin lama kasus ini tidak terungkap tidak diungkapkan siapakah para pelakunya justru menurut aku yang paling dirugikan adalah mereka-mereka yang selama ini dituduh kalau mereka bukan pelakunya Danu bisa aja adalah menjadi orang yang dirugikan kalau dia bukanlah pelakunya tapi sudah ada sebagian orang yang menuduh dia begitu pun juga sama dengan Yosef begitu pun juga Bu Mimin dan juga Yoris banyak juga yang menuduh mereka dan kalau selama ini tidak ada penetapan siapakah tersangkanya menurut aku semuanya ini dirugikan kalau mereka bukanlah pelaku sebenarnya dan bagi aku juga pribadi sangatlah aneh ya teman-teman dari penyedik Paul Dejabar dengan data-data yang sudah sebegitu banyak sudah ratusan saksi ratusan barang bukti petunjuk yang merujuk ke alat bukti tapi kau masih belum ditemukan hal yang kuat apakah ini sebuah pertanda memang sebegitu profesionalnya kah dari para pelakunya atau ada hal lain yang selama ini mungkin duga melibatkan orang-orang penting yang ada di Indonesia makanya agak sulit untuk terungkat terus juga ada sebagian netizen yang bilang bahwa saksi ini sudah bebas dari segala tuduhan misalnya Danu klaim ada sebagian orang yang mengatakan Danu itu sudah bebas dari segala tuduhan begitu pun juga sama Yosef, Yoris, Bu Mimin semuanya bisa mengatakan kami itu sudah bebas dari segala tuduhan kalau dengan datanya adalah mereka belum ditentukan ditetapkan sebagai tersangka karena mereka semua saksi akan selalu bilang bahwa kalau memang kami ini adalah pelakunya pasti penyidik Paul Dejabar sudah jauh hari menetapkan kami sebagai tersangkanya klaim seperti ini bisa dikatakan oleh semua saksinya makanya menurut aku kalau ada yang bilang bahwa saya bebas dari segala tuduhan itu terlalu dini kecuali penyidik Paul Dejabar walaupun belum menentukan siapakah mengumumkan siapakah tersangkanya tapi sudah mengatakan dengan tegas bahwa saksi Danu saksi Yosef saksi Mimin Yoris dan lain-lainnya mereka semua tidak terlibat dalam kasus ini tapi kita masih belum ketahui siapakah tersangkanya itu baru bisa menyatakan saya bebas dari segala tuduhan so aku berharap juga buat teman-teman media masa pada saat membahas mengenai kasus Teng Murni sorry kok Teng Murni sudah lagi kasus Subang ya maksudku ya juga kita harus tahu lah mana yang masih sifatnya dugaan asumsi atau sudah menjadi putusan dari penyidik di Paul Dejabar sekali lagi aku ingatkan bahwa tahapan sekarang ini adalah proses untuk penentuan tersangka karena kalau dari penyidik Paul Dejabar sudah menentukan siapakah tersangkanya nanti sudah ada berkas-berkasnya disiapkan dua alat bukti minimal nanti diserahkan ke berkasnya itu ke kejaksaan dan pada saat kejaksaan menilainya sudah lengkap sudah kuat alat buktinya baru tahapan persidangan nah kalau sampai sekarang penyidik Paul Dejabar belum ada nih penentuan siapakah tersangkanya jadi belum bisa melaju ke arah persidangan karena harus ditentukan siapakah tersangkanya terlebih dulu well kita lihat nanti seperti apa hopeless sudah ada banyak netizen yang hopeless dengan kasus Subang aku bisa melihat trennya seperti itu tapi ya mau gimana lagi itu adalah kemampuan yang bisa kita lihat dari penyidik Paul Dejabar dengan segala kehati-hatiannya yang kita masyarakat netizen internet melihatnya ada banyak hal-hal yang merujuk alat bukti tapi itu ternyata belum kuat bagi aku pribadi sangatlah aneh tapi ya mau gimana lagi yang berhak adalah penyidik dari Paul Dejabar kita nantikan seperti apa kinerja dari para beliau-beliau disana walaupun sudah dengan janji-janji katanya awal tahun menjelang apa puasa kado istimewa tapi tidak ada hal yang kita nantikan ya action speaks louder than words kita lihat nanti seperti apa selanjutnya boleh tuliskan di kolom komentar ini please yang sehat ya karena jujur aku sudah banyak banget memblok temen-temen yang kalau komentar itu kayak gak punya hati gitu ya kalau komentar itu sembarangan gitu aku sudah blokin banyak jadi kalau aku blok itu artinya kalian bisa nonton YouTube ini tapi kalian sudah gak bisa lagi komentar so kalau kalian masih komentarnya juga kasar kalau aku lihat pasti akan aku blok kok teman-teman karena udah gak sehat perdebatannya seperti itu ya i think i think i hope you will understand what i was saying thank you very much for watching sampai ketemu lagi di video berikutnya kalau pun kerap semuanya bye-bye ay